Halo Coders, kamu pasti pernah dengar kata blockchain kan? Apa yang kamu pikirin ketika mendengar kata blockchain? Menariknya cuan bitcoin? Atau orang yang jual gambar miliaran rupiah dengan NFT? Atau postingan tentang crypto currency di Instagram? Nah, blockchain memang teknologi yang berdasari semua itu. Tapi sebenarnya, apa sih blockchain? Blockchain adalah teknologi yang menghubungkan blok-blok yang berisikan data yang terhubung secara peer-to-peer. Penyimpanan data jenis ini memungkinkan penyimpanan data yang terdesentralisasi dan dapat berjalan tanpa ada pihak tertentu yang mengontrol. Hal ini berbeda dengan penyimpanan data secara tersentralisasi seperti yang sering kita jumpai, di mana data hanya disimpan pada tempat tertentu dan sangat bergantung pada otoritas sentral. Nah, penyimpanan yang terdesentralisasi ini juga menciptakan transparansi di mana transaksi tidak hanya bertumpu pada satu kendali serta mampu diakses oleh publik secara langsung. Hal ini juga lah yang menyebabkan teknologi blockchain banyak diterapkan dalam penggunaan mata uang digital seperti bitcoin. Nah, penerapan ini yang disebut cryptocurrency. Dengan menggunakan teknologi blockchain, mata uang dapat berjalan mandiri tanpa terkait dengan otoritas tertentu seperti bank sentral. Nah, teknologi ini juga menawarkan keamanan di mana penyimpan yang tidak bertempu pada satu titik, yang menciptakan data yang tetap aman bila terjadi sesuatu pada komputer yang digunakan dalam menyimpan dapat. Mereka yang mendukung cryptocurrency beranggapan penyimpanan teraksasi bank sentral yang bertumpu pada titik tertentu dapat terganggu bila terjadi apa-apa seperti hacking atau kebakaran pada komputer seper pada bank sentral. Nah, cryptocurrency juga mampu memperkecil berbagai biaya seperti ongkos transaksi di bank atau biaya tambahan lainnya. Mirip seperti cryptocurrency, NFT juga teknologi berbasis blockchain yang viral akhir-akhir ini. Gimana enggak, karya digital yang sering dianggap remeh dan dapat dicombot dari Google mampu menjadi karya yang berharga dengan nilai yang mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. NFT dipilih para creator karena dianggap terdistribusi tanpa dikontrol pihak ketiga. Hal ini menciptakan riwayat transaksi secara transparan yang dapat diakses oleh siapapun dalam blockchain. Baik dalam keadaan anonim ataupun dengan identitas terbuka. Blockchain juga memungkinkan akuntabilitas dari setiap riwayat transaksi. Selain cryptocurrency dan NFT, pemanfaatan blockchain juga sampai kerana manajemen organisasi loh. Setidaknya hal ini dapat diwujudkan melalui DAO atau Decentralized Atenomous Organization yang berbeda dengan organisasi umum yang memiliki struktur keanggotaan dan DAO memungkinkan organisasi ini berjalan tanpa struktur kemimpinan dan dikelola oleh logika komputasi. Dengan membeli aset kripto yang dikeluarkan oleh organisasi yang menerapkan DAO, setiap orang dapat berkontribusi dalam kemajuan organisasi. Selain yang disebutkan tadi, blockchain juga dapat diterapkan pada berbagai bidang lainnya. McKinsey pada tahun 2018 pernah merilis data terkait peluang pemanfaatan blockchain pada berbagai bidang seperti sektor publik, aserati, dan agrikultur. Gimana? Udah mulai kepikiran belum? Kira-kira persoalan apa ya yang dapat kita selesaikan dengan blockchain? Yuk asah kemampuanmu di dunia NFT agar bisa ikut bikin berbagai solusi keren dan bisa bikin dunia menjadi jauh lebih baik. Patengin terus sosmed Instagram dan Facebook ad Kodapolitan yang pastinya berisi konten yang relate dengan kamu. Semoga terus belajarnya ya! Bye-bye!